Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejak PDIP mencalonkan Ganjar sebagai Capres, Golkar galau, Prabowo galau, Surya Paloh juga galau. Namun yang paling galau adalah Golkar. Karena tadinya Golkar sangat berharap dalam gerbong koalisi mengusung Ganjar dan syukur-syukur dapat posisi Wapres. Maklum, petinggi Golkar selama ini kan dekat dengan pengusaha tambang dan sawit. Jadi, soal dana logistik pemilu, nggak ada masalah. Tapi karena PDIP nggak mau mengajak koalisi, Golkar harus cari teman seperahu yang punya agenda bisnis sama. Lalu, kepada siapa Golkar akan bertaut? Prabowo jelas welcome terhadap Golkar. Tapi Golkar harus jadi penyandang dana. Nah, sekarang masalahnya nggak ada yang mau keluar duit kalau Golkar kebagian hanya Wapres. Dan, tau kan bahwa Prabowo itu alumni Golkar? Orang yang keluar dari Golkar itu jelas punya catatan tidak sehat dengan tokoh Golkar yang ada sekarang. Para tokoh Golkar nggak yakin akan mampu mengendalikan Gerindra atau Prabowo. Terus, apa artinya koalisi kalau nggak bisa mengendalikan Presiden? Mau gabung ke Nasdem? Luhut Binsar Panjaitan alias LBP? Fungsionaris Golkar. Ya, memang kelihatannya berusaha menjinakkan Nasdem agar Anis dipasangkan dengan air langga ketung Golkar. Tapi, bagaimana dengan Partai Demokrat? Belum tentu Demokrat mau. Apalagi Demokrat punya agenda memasangkan AHI sebagai cawapres, yaitu Anis. Lain halnya jika Demokrat gagal mendapatkan sponsor dana. Ya, bisa saja Nasdem dan juga Golkar koalisi. Tapi, itu pun harus memastikan Golkar membawa duit. Bagaimana kalau nggak? Ya, Golkar hanya dapat angin saja. Kalau yang saya dengar, Golkar baru dapat janji dari penyandang dana. Sama dengan Demokrat dan Gerindra. Nasibnya, ya, nasibnya itu. Sama dengan Demokrat dan Gerindra. Dapat janji doang. Nah, kalau Golkar galau, Prabowo dan Suryapalo sebenarnya juga sama galaunya. LBP bisa membantu koalisi Nasdem dan Golkar atau Demokrat, tapi tidak dengan Gerindra. Apalagi dengan PDIP. Dan yang jadi masalah adalah kenapa penyandang dana hanya kasih janji mulu sejak tahun lalu. Akibatnya orang jadi ragu melangkah. Bingung di hadapan PDIP yang sudah anteng. Bagaimana dengan Gerindra? Pada tahun 95 pernah ada seminar. Intinya, kalau negara mau aman, pastikan pangan terpenuhi. Kalau pangan kurang, pastikan tentara berkuat. Kalau tentara dibatasi geraknya, jangan ganggu emosi umat Islam. Kalau pangan kurang, tentara dibatasi geraknya, tetap akan aman kalau emosi umat Islam dijaga. Tapi, walau pangan terjaga, tentara kuat, namun emosi Islam diganggu, maka apapun kekuatan politik akan tumbang. Nah, saat seminar itu dilakukan, Pak Harto sedang berusaha merangkul umat Islam dengan cara membentuk IJMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim. Tapi Pak Harto lupa. Dengan membentuk IJMI itu, dia melukai umat Islam, akar rumput. Gosdur menyatakan berseberangan dengan IJMI. PDI Megawati berlindung di rumah NU. Sejak itu, gaung perlawanan bak api dalam sekam. Dan karena itu, TNI bergabung dengan umat Islam. Gerakan mahasiswa pun mendapatkan angin menjatuhkan Pak Harto. Gerindra itu adalah partai yang didirikan oleh Prabowo bersama-sama dengan elit TNI teman setiap Prabowo. Walau partainya mengklaim partai nasionalis dan Pancasilais, namun desain mesin partainya canggih. Karena digerakkan oleh keahlian intelijen mengelola akar rumput. Akar rumput itu siapa lagi kalau bukan umat Islam. Jadi walau tidak formal dan tidak vulgar, namun cara-cara intelijen dipakai untuk menggerakkan mesin Islam. Nah, sampai tahun 2019, Gerindra mengelola aset ormas Islam konservatif seperti Front Pemila Islam atau FPI, kemudian Forum Umat Islam atau FUI, dan lain-lain. Dia bisa memenangkan Anies Sandiaga lawan Ahok pada Belkada DKI. Mesin partainya yang digerakkan Islam konservatif ini sangat efektif menggilas semua lawan termasuk Ahok. Anies yang bukan siapa-siapa bisa mengalahkan Ahok yang elektabilitasnya tinggi. Tapi mesin partai Gerindra hanya efektif kelas wilayah, bukan nasional. Kalau dengan SBY, mesin partai Gerindra tidak mampu lawan SBY, karena narasi SBY zero enemy. Rangkul semua umat Islam. Rangkul semua ormas Islam termasuk HTI. Tahun 2014, Prabowo kalah lawan Jokowi karena Jokowi berpasangan dengan JK yang ketua Dewan Masjid Indonesia dan ketua Kahmi. Kemudian tahun 2019, Prabowo kalah lagi karena Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin yang, apa ya istilahnya, Rais Am PBNU. Prabowo belajar dari kegagalannya. Nah, tahun 2024 nanti, dia tidak lagi menggunakan mesin Islam konservatif. Dia menggunakan Islam tradisional dan kultural dengan membentuk Gerakan Muslim Indonesia Raya atau GEMIRA yang diketuai Irfan Yusuf Hashim, Cucu pendiri NU dan berkoalisi dengan PKB. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax